Nah sekarang apa yang dibuat HKBP? Tadi saya sudah jelaskan semua panjang lebar itu. Sekarang next slide, apa yang harus dibuat oleh HKBP? HKBP menurut saya pertama tadi sentralisasi keuangannya sejalan, yang kedua tadi restrukturisasi dana pensiun HKBP, dan ketiga tadi badan usaha HKBP. Nah ini menurut hemat saya langkah yang dibuat oleh Bapak Epo Rus, slide-nya sudah dano. Itu saya pikir sudah jalan, dan ini menurut hemat saya langkah yang bagus. Karena dengan begini disebut management yang apa namanya itu, saya baca tulisannya Amang Daniel, itu mengenai profesionalisme. Jadi penataan keuangan HKBP itu harus betul profesional. Jadi dengan HKBP punya tadi sentralisasi keuangan restrukturisasi dana pensiun, dan badan usaha ini, badan usaha saya kira punya 120 hektare tanah itu, itu akan bisa menghasilkan kira-kira 12-13 miliar rupiah pertanian per tahun. Itu saya kira sudah banyak, dan kami sudah mobilisasi hampir 82 miliar rupiah untuk menutupin dana pensiun. Dan saya senang sekali, kemarin masyarakat dengan seribu durung-durung itu ternyata jalan. Dan itu menurut saya harus terus kita pelihara ke depan supaya itu bisa menjadi baik. HKBP harus terus melakukan transformasi agar relevan menjawab tantangan dalam pendidikan. Pendidikan misalnya Bapak Iporus dan para pendeta sekalian itu menjadi penting. Karena tanpa pendidikan bagus, teknologi itu jalan terus. Nah HKBP itu punya Dell, punya ITD, itu 2.000 mahasiswanya semua. Dan itu anak-anak pintar-pintar. Kemarin dari tahun lalu, dari 30, terpilih anak-anak Indonesia yang sekolah ke top university di Amerika, itu 11 dari SM Onggul Dell. Itu HKBP itu. Tapi HKBP enggak tahu ada orangnya di situ. Yang ini saya mulai tadi, sentra aja. Next slide. Yang ini, pendidikan. HKBP enggak tahu. Bertahun-tahun saya minta HKBP dulu bantu, tidak ada perhatian HKBP. HKBP fokuslah pada pendidikan. HKBP punya yasanta di sekolah-sekolah, ada SDK, segala macam. Fokuslah ke sana. Nanti kalau manajemen keuangannya, saya kira makin baik, gaji guru-guru harus dinaikkan. Supaya makin bagus ke depan ini. Dan teknologi tadi saya pikir menjadi penting. Karena saya sampaikan tadi, teknologi ini bisa melampaui zaman. Banyak pertanyaan, nanti banyak orang ateis. Akan banyak orang jadi ateis. Orang, kita ini masih bicara sorga. Orang di tempat luar negeri enggak bicara sorga lagi. Sorga itu apa sekarang di sini? Nah, bagaimana gereja mensikapin itu? Bagaimana orang sekarang menanya, orang genomik bisa lima tahun lagi diperiksa dari darahnya kasdam ini, dia bisa sakit ini. Dan bisa dikobati sekarang. Bagaimana nanti bisanya si Polan ini bisa anaknya menjadi superhuman dengan IQ 200. Bisa dibuat sekarang. Dan sedang berjalan sekarang. Pertanyaannya, di mana Tuhan itu? Nah, saya kira secara teologi ya, HKBP harus merespons ini. Dan saya sampaikan pada teman-teman NU juga, eh, hati-hati melihat perkembangan teknologi ini. Jadi kita harus mensikapi teknologi ini tadi dengan keimanan yang benar. Jangan kita main-main dengan itu. Anda sebagai pejabat, bupati, segala macam, jangan Anda tinggalkan satu masalah yang tidak perlu. Dan itu akan diingat orang, wow, zamannya dulu bupati si ini, kejadian barang ini. Saya enggak mau juga terjadi pada zaman saya. Sehingga apa yang saya kerjakan sekarang, saya betul-betul hitung. Dan saya selalu bilang sama anak-anak muda ini, policy yang kita buat, itu impact-nya adalah to your generation. Kecucu saya. Jadi saya enggak mau bikin policy yang mencederai generasi yang akan datang. Dan itu saya katakan pada pidato saya berbagi tempat. Saya sampaikan di G20, saya bilang, karena mereka ngajarin kita soal lingkungan, tadi ambil sekjen. Saya bilang sama John Kerry, John Kerry, saya bahasa Inggris sama dia, kamu jangan pernah ngajarin kami soal lingkungan. Kenapa? Setiap policy yang kami buat, yang saya buat, itu untuk interest next generation of Indonesia. Saya enggak mau cucu saya jadi korban dari policy yang saya buat. Itu message yang jauh lebih keras daripada apa yang Anda sampaikan. Jadi, masalah lingkungan ini gereja pun harus bicara. bagaimana memperbaiki lingkungan. Para pendeta, para bupati, semua, pangdam, gubernur, semua kita harus bicara masalah lingkungan ini. Karena lingkungan ini dampaknya besar. Sekarang sudah terjadi, coba. Di Jawa itu, wanginnya minta ampul kencangnya. Saya tanya Ibu Korita itu, profesor. Beliau menyampaikan, Pak, ini betul-betul beyond our imagination. Itulah terjadi tanda-tanda perubahan iklim ini. Kita semua gereja juga harus berpikir. Nah, pendeta saya tadi harus bisa menjangka orang-orang muda. Dan pendeta harus memberi contoh. Maaf, banyak juga pendeta yang enggak jelas. Saya maaf sekali lagi sampaikan. Karena tadi saya baru bisikin istri saya sampai terperangah dia. Saya ada penyakit sana, penyakit sini. Banyak. Ini kejadian. Bukan bisikan. Kemarin baru dua minggu lalu. Kepala Rumah Sakit RSPAD itu bilang sama saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita semua harus melakukan introspeksi. Kita bergumul dengan keadaan modern ini. Dia berdoa-berdoa tapi tidak memberikan contoh. Dia berdoa-berdoa sudah itu dia minum-minum. Dia tadi sudah disinggung oleh Bapak Gomar. Jadi ketauladanan itu adalah kunci. Dan kita sebagai pejabat, jangan merasa kita selamanya jadi pejabat. It's a matter of time. Semua waktumu ada. Waktu saya 2024 selesai saya pensiun. Enggak mau lagi saya macam-macam. Saya tahu. Karena saya tahu yang di bawah langit ini semua ada waktunya. Tidak boleh kita memaksakan diri kita melawan itu. Tidak ada yang abadi. Yang abadi itu adalah Tuhan itu tadi. Itu mesti kita pegang. Jadi sekali lagi profesionalisme yang disampaikan gereja tadi, saya kutip saja dari kolosnya 323. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segera hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.